Gua itu memang agar Misalnya seperti ada manusia duduk Ini kita tempeleng apa enggak marah Kita tanduk apa enggak marah Pokoknya intinya itu Ojuk sombong, ojuk dumih Jangan mentang-mentang Saya berani seperti dukul jalan-jalan itu Ngeplak itu dua kali Oke ini sekarang gue lagi ada Dengan Mbah siapa nih Pak? Mbah Suliwa Mbah Suliwa Mbah Suliwa ini kebetulan tadi Kiprana Barusan di Mbah apa Pak? Kiprana Kiprana? Kiprana nih jurulkan Bukan Kiprana Leu Hah? Bukan Kiprana Leu Bukan Kiprana Leu Oh gitu Nah ini Mbah kebetulan nih saya lagi main ke sini Iya Sebenarnya asal-usul tempat ini nih Kayak gimana sih? Nah dulu-dulunya itu memang sudah ada Waktu perjuangan Masih ada Presiden Pak Karno Ya hidupnya Pak Karno Memang di sini hutan yang paling wingit Itu namanya Jamalmoro, Jamalpati Memang di sini Waktu itu memang di sini tidak ada jembatan Oh tidak ada Tidak ada Tahun 70 Nah 70 ke atas sampai 76 Itu tidak ada jembatan Tahun 82 ke atas itu Barusan ada jembatan Itu namanya Suklonombo Itu namanya Oh itu Iya yang panjang itu Iya Itu Nah itu sebenarnya ada pura kawitan Nah kalau kegiatan Mbah nih Biasanya di sini Apa yang lainnya? Ya saya itu Ya di sini juga ritual Keluar masuk Jadi rutin memantau dengan Orang-orang yang pendatang Pendatang teman-teman yang pendatang itu Itu dari Jember, Surabaya Belitar, Kediri Dengan Jombang, Jakarta Madura Kalimantan Itu dengan Irianjaya, Palu Hampir semuanya ya? Itu semua orang-orang datang di sini Entah anak itu pelarian Atau anak itu ritual Kebanyakan dulu tuh banyak yang Pelarian Memang waktu itu Katanya di Jawa Timur Larinya itu Waktu ada kejadian di Jakarta itu Nah Mbah tadi kan Pas saya masuk ke sini nih Banyak gua-gua tuh Bisa jelasin sedikit gak Tentang gua-gua yang ada di sini nih? Nah kalau di jalur gua istana itu Ada empat gua Ada empat gua Empat gua Yang kena terpantau Sering didatangi orang-orang itu ya Gua istana, Mayangkoro, Pendekoan Dan gua Karno Gua Karno Itu gua Karno mungkin Pak Karno yang biasa sering ke situ ya? Ya untuk memantau Jumat zaman Berjuang itu Waktu perjuangan itu ya? Ya memantau Bisa memantau Di Jiland Jiland itu ada di sini 9 kilo Orang-orang Belanda Beran Jepang Jepang itu gua Jepang Itu memang ada Nah biasanya nih Kalau ritual nih Di sini kapan aja nih Mbah? Ini terserah Waktunya Nah kalau ramainya Itu setiap malam Jumat lagi Sekarang rame Oh rame ya? Biasanya dulu-dulu Masih ada satu suro Satu suro Iya Sekarang Jumat lagi Jumat lagi Sekarang yang paling ramah Itu dari orang dari mana aja? Ya semua Tidak membedakan agama Oh Lima agama itu Jadi biarpun Agama Konghucu Saya Pantop Sudah datang Agama Hindu Sudah biasa Dari Bali Agama Islam Kristen Budah Budah Kemarin Budah Kemarin Budah memakai Ada topi Islam Ada goro-goro Itu dia Kejadian Itu pernah ketemu Sama masa Ini orang Budha Kau mau pakai gini Oh enggak apa-apa Oh iya sudah lah Menting aman Nah kalau buat orang awam bahkan denger apa tempat ini kan apa agak mungkin agak angker gitu Sebenarnya gimana sih? Memang semuanya itu gua itu memang angker Misalnya seperti anda manusia duduk ini kita tempeleng apa enggak marah kita tanduk apa enggak marah Pokoknya intinya itu ojo sombong ojo dumai gitu Jangan mentang-mentang oh saya berani seperti dukul jalan-jalan itu ngeplak itu dua kali Oh itu yang jangan sombong ya? Seperti dukul dua kali jatuh Oh dua kali jatuh? Oh ya sering ada sempat bikin kegiatan disini kan? Waktu itu ketemu sama saya sekretarisnya itu sombong dengan dukul lah lah masa coba Jangan mau punya kata-kata nyoba disini enggak boleh Harus pemerisi kamu datang nggak mau pemerisi langsung-langsung puluk salam Tidak tiba-tiba langsung masuk jatuh ke pedal itu dua kali jatuh Ketemu sama saya jadinya saya bilang nanti mati TV mu itu artikan nanti Apa kamu artinya? Artinya namanya dukul mati di layar TV sekarang Tidak ada itu Iya bener-bener Iya 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 Jadi sebenarnya intinya siapa saja bisa kesini ya? Semua bisa tidak memandang bulu Tidak memandang bulunya Ini ada yang baik kalau Belkada itu kalau caleg-caleg itu kayak ke sini ya banyak ya sekarang saya ceritakan Petruk jadi Ratu aja gitu aja saya menjaga bapak kita, Petruk itu siapa, punya bapak siapa Petruk ini punya saudara tiga, bapaknya siapa Andoro Semar, Eswoyo itu jadi Petruk itu adalah Jokowi, Yai Semar itu siapa, ya itu sekarang Jokowi sudah didampingi sama Pak Yai itu tiga bulan yang lalu sudah saya, sebelum itu sudah saya ceritakan